Cara memasaknya mudah teman, tapi mungkin kalian belum tahu, biar aku contohkan ya. Pertama, jambu mete dibisahkan dulu dari bijinya, biar bijinya nanti diolah menjadi kacang mete. Selanjutnya, daging jambu dibelah menjadi empat bagian dan diperas menggunakan kain. Tujuannya agar tidak terlalu banyak airnya saat ditumis. Nah, kalau sudah diperas, tugasnya Arya nih yang menyuir-nyuir daging jambunya. Nantinya tekstur daging jambu akan seperti jamur atau berserat seperti daging ayam. Sedangkan untuk bumbunya, kita pakai bumbu dasar saja teman. Seperti cabai, tomat, dan bawang putih. Nah, kalau bumbu, adik jagonya. Wah, Chef Bisma semangat sekali nih. Sabar ya, jambu dan bumbunya belum siap. Masih ada tambahan ikan cuek atau ikan tongkol kecil yang sudah matang dikukus. Monggo, Chef Bisma. Tunjukkan aksimu. Setelah minyak panas, masukkan semua bumbunya. Kalau mulai tercium harum, gantian suwiran jambunya masuk. Jangan lupa tambahkan garam ya, biar semakin gurih. Terakhir, irisan ikannya. Hmm, pasti sedap sekali teman makan siang kami. Tidak perlu waktu lama teman. Oseng-maseng jambu mete siap disantap. Langsung kita makan saja teman. Hmm, nikmat sekali rasa oseng jambunya. Selain karena bumbunya yang pas, manis segar dari jambu mete pun masih terasa. Ditambah ikan cueknya, makin tambah gurih. Yaudah Arya, semangat sekali dia memakannya.